Wasiat saya yang terakhir Saudara-saudara Saya ingin bertanya kepada kalian Apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk bangsa, untuk agama, untuk rakyat? Saya tanya jawab Apakah pernah kalian dipenjara sembilan kali? Pernah tangan kalian diborgol Perut kalian diborgol Kaki kalian diborgol Pernah ketika kalian di tol Mobil kalian ditembaki Pernah ada upaya-upaya pembunuhan terhadap kalian Seperti diracun atau segala macam Terus apa yang telah kalian korbankan untuk agama, untuk Islam, untuk bangsa, untuk rakyat? Lihat Habib Banariz Habib Rizik Di masa tuanya Organisasinya dibubarkan Disolimis Enam laskarnya Enam pengawalnya Dibunuh Dibantai dengan keji Ditebak sampai mati Enam pemuda itu Mengorbankan nyawanya Jiwanya Demi siapa? Demi anak cucu Rasulullah Yang menegakkan Islam Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Seperti lambung bayi Kecilnya Kecilnya lambung itu kayak lambung bayi Karena Habib Zain Kenapa anak bisa sakit? Tidak Habib biasanya tiap hari makan apa? Anak tiap hari cuma makan ke rumah satu Terus Puasa, 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 puasa Kau puasa bukan enggak? Tetapi yang kau dapatkan hanya lapar dan haus Kenapa? Karena kau tidak tahu inti puasa itu apa Nanti lebaran Hari kemenangan Apakah kau pikir Lebaran Hari kemenangan Milik orang-orang yang menahan lapar Menahan diri Dari lapar dan haus Bukan seterusnya Lebaran bukan milik orang-orang yang menahan diri Dari lapar dan haus Hakikat puasa bukan menahan diri Dari lapar dan haus Banyak orang sekarang Puasa, puasa Tapi keduanya memandang hal-hal yang haram Puasa, puasa Tapi telinganya mendengar perkara-perkara yang haram Puasa, puasa Tapi lidahnya berdusta Berbohong Namima Ribah Fitnah Puasa, puasa Tapi yang berdagang Melebihkan timbangannya Curang dalam dagangnya Yang punya tangan tetap merampas hak orang lain Dan curang dalam kerjaannya Yang punya kaki melangkahkan kakinya Di tempat-tempat yang haram Puasa, puasa Tapi hatinya riak Sombong Hasud Ujub Sehingga yang didapatkan hanyalah lapar dan haus Terus bagaimana harusnya Puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus Akan tetapi Menahan jawari Menahan anggota tubuh Dohir dan batin Mempuasakan Dohir dan batin Dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT Jadi bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus Tapi menahan kedua matamu Menahan telingamu Hidungmu Mulutmu Tanganmu Kakimu Kemaluanmu Perutmu Menahan hatimu Dan seluruh anggota tubuhmu Dari perkara-perkara Yang diharamkan oleh Allah Itulah inti sali dari puasa Dan itulah Orang-orang Yang mendapatkan kemenangan di bulan puasa Adalah orang-orang yang menang Melawan hawa nafsu dan syahwatnya Faham? Maka itulah Diadakan acara tawakufan Agar kita bisa fokus Untuk beribadah Di bulan puasa Wasiat saya yang terakhir Saudara-saudara Saya ingin bertanya kepada kalian Apa yang telah kalian berjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk bangsa Untuk agama Untuk rakyat Saya tanya-jawab Apakah pernah kalian dipenjara 9 kali? Pernah tangan kalian diborgol? Perut kalian diborgol? Kaki kalian diborgol? Pernah ketika kalian ditol Mobil kalian ditembaki? Pernah ada upaya-upaya Pembunuhan terhadap kalian Seperti diracun Atau segala macam Terus apa yang telah kalian korbankan? Untuk agama Untuk Islam Untuk bangsa Untuk rakyat Lihat Habib Banarizik Habib Rizik Di masa tuanya Organisasinya dibubarkan Disolim Enam laskarnya Enam pengawalnya Dibunuh Dibantai dengan keji Ditebak sampai mati Enam pemuda itu Mengorbankan nyawanya Jiwanya Demi siapa? Demi anak cucu Rasulullah Yang menegakkan Islam Kita apa yang telah kita korbankan? Saya tahun 2009 Masuk penjara Kasus kota 2010 saya masuk penjara Kasus Mbapriu 2011 saya masuk penjara Kasus Ahmadiyah 2012 saya masuk penjara Kasus Demos 2018 saya masuk penjara Kasus Habib Palsu 2020 bebas Siang bebas Malam saya ceramah Besoknya saya dibawa Ke satu penjara Yang adanya di tengah-tengah pulau Yaitu Rusakambangan Diborgol tangan saya Dari borgol tangan Nyambung ke borgol perut Dari borgol perut Nyambung ke borgol kaki Gak ada sejarah Habib nyampe di penjara Rusakambangan Cuma saya sedara-sedara Cukup sampai disitu tidak? 2021 saya bebas 2022 awal Belum sampai satu bulan Bebas Sudah ditahan lagi Kenapa? Kerak ceramah saya Yang membela 16 kali tersebut Saya tanya 16 kali itu rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Masyarakat apa bukan? Saudara-saudara Kenapa kami diperlakukan seperti ini? Hah? Kenapa? Kami Berusaha dibungkam Kami berkali-kali dikriminalisasi Berkali-kali di penjara Berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan Berkali-kali ingin dibungkam Kenapa? Saya tanya Apakah kami penjahat? Biadab Bagingan Koruptor Bandar narkoba Bandar judi Bandar miras Terus kenapa? Satu jawabannya Karena Di dalam tubuh kami Mengalir Darah suci kakek kami Darah Rasulullah Di dalam tubuh kami Mengalir Darah Imam Ali bin Abi Talib Darah Imam Hasan Darah Imam Hussein Kakek-kakek kami Biasa dibunuh Saudara-saudara Imam Ali dibunuh Imam Hasan diracun sampai mati Imam Hussein dipengal kepalanya Darah-darah beliau Yang mengalir Di dalam tubuh kami Sehingga kami para habaib Akan tegak berdiri Menantang Tidak akan beratunduk Kepada kesuliman Kami para habaib Kami Para anak cucu Rasulullah Yang berada Di barisan paling depan Relah hancur Relah binasa Demi bangsa Dan rakyat Indonesia Saudara-saudara Itu jawabannya Kenapa kami berkali-kali Dibijak